Ya, ini masih terkait dengan kasus pembunuhan berantai selanjutnya, Bapak Bersa. Kali ini modus dukun atau pengganda uang yang belum lama juga terjadi di Cahanjur, Jawa Barat, ada Wowon Erawan alias Aki yang mengimbing-imbingi para korban kekayaan untuk mendapatkan kekayaan dengan singkat. Ya, dan akibat ulah Wowon CS ini, 9 orang kemudian meninggal dunia setelah pelaku gagal menempati janji. Akhir Januari lalu, kasus pembunuhan berantai menggagetkan tanah air. Dukun mengganda uang, Wowon Erawan alias Aki bersama dua anak buahnya, Dulo dan Dede, membunuh sembilan korban. Pembunuhan berantai ini terjadi setelah pelaku gagal memenuhi janji-janjinya. Dengan sadis, pelaku meracun dan mencekik para korban sebelum akhirnya dikubur untuk menghilangkan cucak. Pada para korban, Wowon otak kejahatan ini mengaku bisa melipat gadakan uang. Dengan target para tenaga kerja wanita, Wowon yang belajar dalam otodidak ini mampu mengubah suara, memainkan peran seolah-olah memiliki kekuatan supratatural. Setelah kedoknya terbongkar, polisi mendapati Wowon ternyata masih menggijar tujuh orang TKW untuk dibunuhnya. Guna menghilangkan jejak aksi penipuan berkedok dukun pengganda uang. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Pemirsa kasus penggandaan uang yang menggegarkan lainnya adalah kasus Dimas Kanjeng, taat pribadi. Penipuan yang menjatuhkan korban ratusan orang ini berakhir di penjara selama 18 tahun karena menjadi otak pembunuhan mantan pengikutnya. Dimas Kanjeng, taat pribadi, membuat kontroversi dengan mengklaim dirinya dapat menggandakan uang. Sejumlah video pun beredar di media sosial. Dalam video tersebut ditunjukkan taat pribadi yang dapat mengeluarkan uang dari balik ke bahan. Video ini kemudian yang menjadi awal kasus penipuan dan pembunuhan yang melibatkan taat pribadi. Ia mengikuti proses persidangan di pengadilan negeri Probolinggo, Jawa Kisuh. Dalam persidangan, ia terbukti melakukan penipuan dengan merugikan korbannya hingga 800 juta rupiah. Sebelumnya, Jaksa menuntut terdakwa taat pribadi dengan hukuman penjara sumur hidup. Dalam tuntutannya, JPU menilai taat pribadi sudah merencanakan pembunuhan terhadap pengikutnya di padepokan yang bernama Ismail Hidayah. Ia juga didakwa menjadi otak pembunuhan mantan pengikutnya Abdul Ghani yang dibunuh dan dibuang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Menurut keterangan polisi, Dimas Kanjeng membunuh kedua pengikutnya karena selalu menjelek-jelekkan padepokan. Selain itu, keduanya dituduh menyelewengkan uang setoran yang dijanjikan bisa digandakan dari santri untuk padepokan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Nah, itu dia tindir, angkuman dari berbagai macam modus yang digunakan untuk penggandaan uang. Jangan sampai percaya ya, Pak Baru saja. Tidak ada kesuksesan dan kekayaan yang instan ya. Benar, apalagi tadi Ica bilang investasi aja kalau misalnya di atas 4 persen itu udah harus dicurigai kalau itu investasi ilegal ya. Betul.